Sayang, sayangnya Sayang 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 Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang sangat lusuh dan berantakan. Dia sangat menginginkan sesuatu yang rapi dan menawan yang membuat dia tampak lebih cantik. Tapi dia merasa hal itu tidak mungkin. Sampai akhirnya suatu hari dia menonton sebuah drama Korea yang menampilkan sebuah daster yang begitu indah dan menawan. Dia memakai baju yang begitu bagus hanya untuk tidur. Dia pikir dia bisa memulai dengan baju itu. Lalu dia mencari-cari baju itu di internet. Kira-kira berapakah harga baju tersebut? Dia mencari dan mencari. Akhirnya dia menemukan baju tersebut dan baju tersebut berharga 15 juta rupiah. Sangat mahal sekali. Dia begitu sedih akhirnya dia mempunyai ide. Dia memutuskan untuk membuat baju tidur mewah tersebut dengan tangannya sendiri. Wanita itu membeli kain ramilinen yang dia beli dari toko online. Kain itu sangat nyaman dan cocok untuk dibuatkan daster atau baju tidur. Ia membuat empat potongan pola utama bagian bagian badan, lengan, dan dua potongan rok. Ia pun memulai dengan memotong pola bagian rok terlebih dahulu, bagian atas dan bagian bawah, dan dia potong sebanyak dua kali. Ia pun melanjutkan pekerjaannya dengan memotong pola bagian badan dengan pola reglan untuk badan tersebut. Dia memotongnya sebanyak dua kali untuk bagian depan dan belakang dengan ukuran yang sama. Namun, pada saat dia memotong pola yang terakhir, yaitu pola bagian lengan, ia melakukan kesalahan. Dia membuat ukuran yang terlalu kecil sehingga tidak sama seperti yang dia lihat pada drakor. Wanita itu kurang konsentrasi. untuk mendapatkan tampilan yang mirip dengan duster yang ada pada drakor, dia memberikan lipatan-lipatan dan mensterikannya. Sebenarnya, dia bisa menggunakan cairan krisket, tapi dia memilih untuk menjahitnya, karena dia tidak sempat membelinya. Setelah berhasil memberikan lipatan-lipatan pada rok tersebut, dia membuat potongan elai untuk mendapatkan hasil yang lebih mengembang. Wanita itu juga memberikan lipatan-lipatan pada bagian lengan. dia lakukan semirip mungkin seperti yang dia lihat pada drakor. Dia mengerjakan bagian ini dengan begitu mudah mengingat betapa sulitnya dia melakukan hal yang sama pada bagian rok. Tibalah saatnya, ia menyatukan bagian badan dan bagian lengan duster tersebut. dan tak lupa dia memberikan kedutan pada bagian bahu lengan tersebut. Sambil menjahit, wanita itu berpikir drama korea it's okay to not be okay ini jenrenya apa ya? thriller, psychology, drama, komedi? drama komedi? hmmm... berikan kedutan pada bagian bawah lengan dia melakukannya dengan teknik menarik benang dan teknik ini sungguh membuatnya kewalahan karena pada saat dia salah menarik dia harus mengulang lagi dari awal dia lebih suka teknik melipat tapi apa boleh buat untuk mendapatkan hasil yang mirip dengan duster pada drakor tersebut dia harus lebih bersabar dan juga lebih teliti pada saat wanita tersebut masuk pada bagian menyatukan badan dan juga bagian rok ini lebih sulit dari yang dia kira dia harus melakukan teknik yang sama dengan cara menarik benang untuk memberi kedutan pada bagian rok dan itu lebih sulit karena bagian rok itu lingkarnya jauh lebih besar daripada lingkar lengan sebelumnya lagi-lagi wanita itu harus melakukan hal yang sama pada rok bagian bawah dan dia melakukannya dengan dengan males banget pokoknya dia melakukan tapi dia tetap melakukan dengan tabah demikian terima kasih setelah semua bagian telah berhasil disatukan dia merapikan bagian-bagian yang perlu untuk dirapikan dengan begitu dia berhasil membuat sebuah dress yang dia inginkan selamat menikmati selamat menikmati Pesan moral hari ini apabila anda ingin menonton drakor pastikan kuota internet anda cukup terima kasih sayang 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 yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Terima kasih.